Sekarang Iqbal, bahas ini, Mbak. Kamu ngenelpon kapan? Mungkin sekitar umur 25 tahun. 12 tahun kayaknya. Oke, so ya halo, bro-bro. Selamat datang di sini, bro. Gama, bro. Sekarang gue bareng, Mbak Ayatantara lagi nih. Gue mau ngomongin ini, Mbak. Gue mau ngomongin PMO. PMO itu kan terkenal di dunia ini sebagai musuhnya cowok-cowok. PMO. Porn, masturbate, orgasm. Nah, gue mau meluruskan definisi-definisi ini. Karena di video sebelumnya, kita kan ngomongin bahwa Semen retention itu masturbate tapi nggak ejakulasi. Dan lo juga bilang di video sebelumnya adalah Orgasm itu oke-oke aja. Dan maka kalau lo bisa mastering orgasm itu keren gitu kan. Jadi PMO ini sebenarnya, Porn itu kan bahaya ya. Jadi sebenarnya masturbate sama orgasm ini nggak ada masalah dong. Masturbate kalau dia itu semen retention, Dia nggak ejakulasi, nggak ada masalah. Berarti yang masalah adalah P sama E. Porn sama ejakulasi. Mungkin sebelum itu kita ngomong definisi dulu kali ya. Porn itu adalah porno. Masturbate itu adalah kegiatan ngocoknya itu ya. Kegiatan menyenangkan diri sendiri. Kalau ejakulasi adalah keluar. Mengeluarkan sperma. Mengeluarkan sperma. Kalau orgasm? Orgasm itu adalah puncak dari menyenangkan diri sendiri itu. Jadi beda-beda ya. Jadi coba dibedain dulu supaya nggak akan terpukar Lalu kita ngomongin tentang lanjutin nih. Sekarang gue mau ngomongin kenapa porn itu bahaya. Karena ejakulasi lo udah bilang di video sebelum bahwa itu nggak bagus. Karena sperma itu bagus buat tubuh. Jangan dibuang-buang. Kenapa porn? Lebih bahaya mana porn sama ejakulasi? Sama-sama bahaya. Eh nggak, nggak. Bahaya porn. Bahaya porn. Ejakulasi kan masih ada manfaatnya untuk beranak-binak. Iya, oke. Kalau porn bahayanya apa? Karena dia kayak kita ngasih makan otak sih. Jadi kayak misalnya kamu dari usia 0 sampai kamu ngenal porn kapan? Mungkin sekitar umur 25 tahun. 12 tahun kayaknya. Biasanya orang-orang kenal porn itu di usia 12 tahun. Kaus 6 SD kayaknya ya. Soalnya kan media dan temen dan segala macem itu. Jadi dari usia 0 sampai 12 tahun itu kan pengertian kalian soal seksual nggak ada kan? Pengertian soal porn nggak ada. Apalagi nonton video porno mungkin nggak pernah. Tapi setelah itu kan mungkin ada kebocoran. Mungkin dikasih lihat temen. Ngelihat sendiri di media sosial atau di internet. Nah dari situ kan mereka, anak-anak ini ngelihat kayak sesuatu yang baru kan? Ya kan? Sesuatu yang baru itu. Dan ternyata itu tuh bikin kita tuh penasaran, pengen lagi, pengen lagi. Jadi kayak ngasih makan otak kita supaya gimana caranya supaya kita bisa ngelihat itu lagi. Kan manusia punya jalur sirkuit otak sendiri-sendiri kan? Jadi misalnya yang ini untuk memori pengingat, yang ini untuk memutuskan sesuatu, terus yang ini untuk apa gitu. Jadi dia tuh kan punya jalur-jalur sendiri. Nah si porn ini dia itu karena dikasih makan ke jalur-jalur itu, bikin jalur-jalur itu tidak bekerja pada semestinya. Maksimal nggak? Bukan maksimal. Jadi memang anomali jadinya. Misalnya gini, si jalur pengambil keputusan itu, dia bilang, eh nggak usah ditonton. Tapi karena kalian terlalu sering menonton itu, akhirnya si jalur itu terkukis. Eh yaudah nonton aja gitu. Jadi keputusannya untuk mengambil nonton atau nggak itu lama-lama terkukis. Jadi akhirnya yaudah deh, gue nonton aja. Itu berpengaruh ke tempat selanjutnya. Misalnya mau memutuskan apa jadi ngaruh juga? Iya. Kan sebenarnya dia tahu kan kalau itu buruk. Dia tahu kalau itu nggak bagus. Tapi tiba-tiba dia memutuskan untuk menonton. Ya karena jalurnya dia untuk mengambil keputusan bilang, no itu tuh terkukis. Jadi di konteks lain pun akan terkena juga gitu. Jadi ada resiko buruk pun terhadap sesuatu itu, dia nggak bisa lihat. Jadi kayak kalau menimbang keputusan tuh kayak nggak imbang gitu loh. Pasti ada berat sebelah yang gimana caranya supaya dia lebih enak aja. Bukan karena itu imbang resiko dan benefitnya. Kalau tadi mbak bilang misalnya porn itu bikin kita mau lagi-mau lagi, otaknya mau lagi. Ya game juga gitu kan? Jadi game juga nggak oke. Kalau kecanduan ya nggak oke. Jadi kecanduan apapun itu nggak oke. Ini secara garis-garis kecanduan ya. Itu yang terjadi di otak. Termasuk kecanduan porn itu. Sama kayak misalnya kamu punya ribuan koleksi video porno misalnya, tapi kamu pasti punya favorit kan? Ya misalnya video yang A, B, C itu. Itu pasti jadi favorit. Mau model kayak apapun pasti tipenya sama. Karena otak itu menyimpan. Canduan. Bukan canduannya tapi maksudnya memorisnya. Memorize si video yang model itu. Misalnya kamu punya tipe perempuan. Nah itu pasti udah masuk ke otak. Jadi saat misalnya kamu nggak lagi nonton, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang lewat, yang menstimulasi memorimu itu, makanya jadi datang lagi tuh hasratnya, keinginannya untuk nonton lagi. Jadi yang nggak bagus itu adalah kecanduannya. Iya. Terus kalau nonton porno kayak kecanduan gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Jadi cuma buat belajaran kan. Jadi sebenarnya boleh aja asal kayak kecanduan. Tapi susah untuk kayak kecanduan mungkin kalau yang anak-anak. Karena pendidikan seksual kita kan, kebanyakan orang nonton porn. Kalau tahu seks itu dari orang tua. Oke, oke. Oke, berarti yang masalah kecanduannya ya? Iya. Dan bukan porno doang, tapi game juga. Game, jodohan makan. Kalau kecanduan nyari duit gimana? Ya nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Kalau kecanduan, oh ya semua nggak bagus ya kecanduan. Semua yang nama kecanduan nggak ada yang bagus. Jadi gimana cara berhentiin kecanduan nonton porno? Kalau udah terlanjur punya koleksi 20 giga gitu. Yang pertama adalah kita harus stop. Menghindari semua hal yang bisa bikin kita nonton. Jadi kayak misalnya lu di dalam ruangan, terus ada media yang bisa dipakai untuk nonton, ya itu harus dihindari. Jadi itu harus dari awal banget sih. Memutuskan dulu. Gimana sih alasan gue supaya berhenti porn? Ya alasannya harus kuat juga. Harus punya alasan juga sama kayak yang video sebelumnya. Jadi kayak gimana contoh alasan yang kuat buat kita berhenti porn? Kalau cuma sekedar takut ngabisin kuota internet kan? Kalau terlalu rendah gitu ya. Terlalu lemah ya. Nanti bisa langganan yang unlimited juga. Jadi kan yang namanya berhenti itu harus punya kecanduan yang, eh apa, punya alasan yang sangat kuat. Kalau kamu nggak punya alasan yang sangat kuat, kamu pasti tidak akan bisa berhenti kecanduan. Kalau kamu punya alasan yang lemah, ya jangan berhenti dulu, tapi mengurangi dulu. Jadi jangan memaksa tubuh, memaksa diri untuk, gue harus stop, berhenti, segala macem. Tapi lo nggak punya alasan yang kuat. Karena yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dulu. Karena dengan mengurangi, ke depannya itu proses ya. Kurangin bisa dipaksa. Kalau kurangin kan punya alasan. Alasannya lemah misalnya. Tapi kan berkurang. Kalau misalnya sudah berkurang, nanti untuk menuju berhentinya itu nggak akan seberat lo dari awal memutuskan berhenti. Jadi kalau alasan lo sekarang masih lemah, kurangin dulu aja. Nanti begitu udah ketemu alasan yang kuat, akan lebih gampang karena udah berkurang kecanduan ya gitu kan. Pelan-pelan. Sampai akhirnya lo memutuskan kalau, ah ternyata ini tuh nggak berguna gitu. Kan pasti akan ada titik itu kan. Karena sudah berkurang. Coba komen di bawah kira-kira berapa koleksi bokep lo. Berapa tiga atau berapa tera gitu. Yang paling besar itu nanti kasih alamatnya tim Gamal tuh. Suruh kirim semua koleksinya. Ya, supaya mengurangi kan. Supaya mengurangi. Kayaknya sekarang udah bukan ngomongin gigabyte terabyte. Karena bahkan semua kan free di internet ya. Karena orang udah nggak penuhi nyimpen apa-apa gitu. Jadi kayak super gampang buat dapetin itu. Gimana buat kita untuk, mungkin nggak kayak zaman dulu yang susah diakses. Sekarang kan di Twitter pun kayak tinggal dibuka aja. Bahkan nggak perlu ke webpap aneh-aneh. Di Twitter pun kayak langsung ketemu aja gitu. Gimana ya? Maksudnya kalau, kalau mbak Mianek kan, gimana cara untuk jaga dia supaya nggak buka? Padahal segampang itu aksesnya. Kalau anak kan orang tua yang ngatur ya. Kalau misalnya di remaja ya, kan mereka mengatur dirinya sendiri kan. Jadi dia harus memutuskan kalau dia mau mengurangi ya, dia tidak buka. Tidak buka media itu. Jadi saat dia memutuskan untuk tidak membuka media itu, dia sedang membangun jalur baru di otaknya. Dan sedang melemahkan jalur yang lama yang tadinya pengen buka terus itu. Jadi namanya yang ngebangun kan butuh proses. Jadi dia harus terus-menerus memutuskan untuk, nggak dulu deh. Nggak, 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 nggak. Nggak buka maksudnya. Nggak buka porn itu. Jadi dengan dia mengistirahatkan otaknya dari porn, itu dia sedang membangun jalur baru, supaya jalur lama yang dia kecanduan itu lama-lama hilang. Oh, otak yang rusak pun bisa pelan-pelan kembali gitu. Karena sebenarnya nggak rusak sih, Yuri. Cuma ketutup aja. Mengalami fungsi yang tidak semestinya. Baru-baru fungsi. Jadi perlu diinstal ulang gitu. Karena kalau rusak tuh, aku pengertiannya damage brand rusak. Permanen. Tapi ya bener sih, kadang kalau kecanduan game pun misalnya kecanduan main Mobile Legends tuh. Kalau sekarang apa ya, Bale? Kecanduan apa sih? Kalau sekarang game itu, jaman sekarang anak-anak. Masih Mobile Legends. Jadi kalau kecanduan tuh, lagi ngomong apa, mikirnya kesana munul. Mikirnya FF lagi gitu kan sih? Iya. Jadi kalau kita ngomong apa, mikirnya kesana muncul. Jadi nggak konsen. Jadi akan mengadu performa lu, kalau misalnya sekolah atau berkarir atau apapun lah. Jadi kecanduan memang nggak bagus ya. Cuma kalau kita nggak punya kecanduan, hidup agak-agak kurang garam kayaknya. Karena kan jadi kayak nggak ada yang terlalu exciting gitu. Nah itu mungkin masalahnya, gimana nemuin sesuatu yang exciting kalau nggak ada kecanduan? Karena gini, di otak itu ada dua zat yang mempengaruhi ini. Yang pertama dopamine. Dopamine itu dia bikin candu, terus kenikmatan yang dirasa itu paling lima menit gitu. Makanya kayak porn, terus segala macam kecanduan itu ya, itu banyak mengeluarkan dopamine kan? Padahal di otak kita itu, ada hormon lain yang namanya serotonin. Yang bikin kita senang juga. Kayak misalnya olahraga, olahraga, terus punya hobi, nah si serotonin itu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyenangkan diri. Jadi jangan fokus ke dopamine, tapi bangunlah serotonin supaya serotonin ini... Jadi cara dapet ini beda? Kalau tadi kan serotonin kan dari olahraga. Dari olahraga, terus ya pokoknya hobi yang bikin kita senang, jangka panjang. Hobi yang mungkin gimana? Kalau nggak kecanduan sih? Kalau nggak kecanduan, oke oke. Oh gitu. Kalau dopamine ini yang... Yang bikin candu, langsung puncak tapi langsung jatuh lagi gitu. Karena dia si dopamine ini, dia tuh cara kerjanya kayak menghargai hal yang kecil aja gitu. Misalnya kamu nonton porn, yang 5 menit itu tuh sudah bikin dopaminemu keluar, terus kan kamu senang ya. Nah lama-lama, 5 menit itu nggak cukup. Terus jadi yang 10 menit, yang 2 jam, sampai akhirnya dopaminnya banjir tuh ke worst moment. Karena si dopamine itu tingkat kesenangannya itu cuma beberapa saat, jadi kamu berusaha untuk gimana caranya supaya nambah lagi dopamine ya gitu. Jadi, ini kan maksud gue jadi yang terijik itu udah nggak cukup. Akhirnya yang HD. Akhirnya mau beneran. Mau beneran. Akhirnya mau beneran. Akhirnya mau beneran. Udah beneran mau membinatang. Tapi aku punya satu kasus yang dia terlalu banyak nonton porn, itu justru yang beneran nggak bisa. Klien-klien mbak? Iya. Jadi misalnya si Iqbal nih misalnya. Misalnya dia dari, yang paling bahaya itu sebenarnya adalah kalau kalian nonton porn saat otak kalian sedang berkembang. Karena kan otak itu berkembang sampai usia 25 tahun ya. Jadi kayak dia tuh ngebangun gitu loh di frontal cortexnya itu isinya porn-porn-porn gitu loh. Jadi itu yang bahaya sebenarnya. Apalagi makanya dibilang pornografi itu bahaya buat anak-anak ya. Iya. Karena berusaha kontak yang berkembang itu. Iya. Jadi dia ngisi bangunan otaknya itu isinya porn, bukan yang lain. Tapi kalau misalnya Faris usia 28 tahun baru menonton porn, itu nggak akan jadi sandu. Karena otaknya udah ketutup sama yang lain. Jadi cuma lewat aja. Jadi kalau misalnya contoh nih ya. Ada orang yang ngecandu main game di umur kecilnya. Itu bakal sampai tua mungkin dia lebih gampang untuk kecanduan game gitu. Iya kalau dia tidak memutuskan untuk tidak candu. Dibanding orang yang baru main game pas tua gitu. Akan lebih gampang untuk berhenti. Sama kayak ngerokok juga mungkin. Iya. Karena sudah terbangun kan. Jadi kalau ngerokok di umur 28 maka lebih gampang stopnya. Iya. Jadi karena dia nggak mengisi otaknya yang udah terbangun kan. Nggak mengisi masa-masa kecil. Pokoknya mbak sedikit nih. Kalau tadi porn itu kan bikin sanduan. Apakah kalau kita sering bayangin orang, bayangin cewek atau bayangin siapa gitu. Itu porn juga atau nggak sih? Kita nggak nonton. Tapi kita suka bayangin gitu. Masalahnya biasanya orang yang kita bayangin itu tuh kita ambilnya dari porn yang sebelumnya kita tonton. Jadi kayak misalnya anak kecil nih. Dia tahu porn pertama kali soal orang Jepang misalnya ya. Nah itu tuh akan jadi referensi seksualnya dia untuk ke depannya. Kalau dia bayangin orang sekitar dia? Susah. Pasti dia nggak akan ereksin. Maksudnya kalau dia mau melakukan masturbasi. Pasti dia membayangkannya sesuatu yang pernah dia ingat. Atau pernah dia lihat kan. Atau pernah dia lihat. Bisa aja kan berarti bukan porn tapi dari orang yang dia kenal gitu. Itu gimana kalau bukan porn dari orang yang dia kenal gitu. Ya sama aja dengan porn jadinya. Karena? Karena dia akan membuat jalur lagi kan. Akan dijadiin bahan. Oh ini salah. Oh jadi jadiin bahan. Iya kayak gitu. Jadi bahan kan. Jadi bahan ya. Oh jadi sama aja karena bingkik kanduan juga. Iya karena bahan itu akan digunakan berkali-kali. Kalau berkali-kali kan berarti udah candu tuh. Jadi porn juga? Iya bukan porn. Candu juga. Oke oke. Berarti buat lo yang cukup ngebayangin. Nah misalnya. Iya siapa kayak tangga atau siapa gitu. Siapa sih bang? Enggak. Oke oke oke. Mbarang kalau gitu udah cukup panjang nih. Itu lah kita bakal kita bikin compact lah. Supaya gak terlalu panjang. Udah padat banget. Ini tadi bahas tentang ngecanduan pornografi gitu ya. Nah buat yang belum tau Mbak Rahel. Mbak Rahel ini merupakan seorang seksual konsultan gitu ya. Di twitter namanya Rahel Tantra gitu ya. Jadi kalau punya masalah seksual kayak macem-macem ya. Macem-macem lah pokoknya ya. Sampai aneh-aneh sampai standar gitu ya. Kenapa coba macem-macem? Karena seks itu dasar dari kehidupan. Jadi kalau seksualnya bermasalah. Biasanya yang lain tuh bakal bermasalah juga. Oh makanya cakra seksual tuh kan di bawah kan. Jadi dasar. Nanti itu mungkin kita bahas lah. Boleh. Senang seksual dan senang. Ini kan agak belum pernah dibahas. Jarang dibahas lah ya. Menang cakra. Gue juga. Tabu. Kalau cakrakan gitu kan. Kita belum pernah tau cakra seksual. Jadi kita belum pernah mungkin mau ngomongin juga gitu. Boleh. Boleh. Oke deh. Buat yang punya masalah seksual yang bener-bener mungkin gak bisa di-share. Contohnya misalnya lu itu. Ya apapun lah. Lu bisa langsung kontak ke tulisannya Barah Hel aja gitu ya. Jadi ya recommended lah pokoknya. Jangan lupa di klik komen, like, dan subscribe. Dan komen di bawah kira-kira. Apa video lagi yang mau di-request bikin bareng Barah Hel. Comment, subscribe, and bye-bye. Sub indo by broth3rmax